Assalamualaikum SobatFizTV, pada video kali ini saya ingin update informasi tentang MIUI 12 nih atau MIUI 12 jadi kemarin saya nunggu Redmi Note 7 sama Redmi Note 8 tapi gak dateng-dateng ya akhirnya yaudah kita oprek-oprek dulu nih hape jadul nih ternyata justru Redmi Note 4 Prime ini sudah ada MIUI 12 nya bahkan sudah lama tapi disini saya masih menggunakan MIUI Pro 11 jadi MIUI 11 ya nah sekarang akan saya upgrade jadi MIUI 12 tapi nanti Android nya tetap masih 9 untuk Android 10 itu bukan MIUI jadinya saya kurang suka ya kalau gak salah Havoc OS yang saya pakai tapi saya lebih suka MIUI karena ada fitur-fitur yang dari Redmi seperti pencari hape saat hilang itu berguna banget karena hape ini pernah hilang dan saya temukan kembali dengan fitur tersebut jadi jatuh dari motor dan diambil orang dan ditemukan kembali berdasarkan GPS yang terbaca ya oke untuk software nya sobat bisa download dari Urartu jadi banyak banget portingan dari Urartu dari zaman dulu sampai saat ini ternyata dia masih aktif ya akhirnya saya download jadi sekarang kita langsung matikan dulu hape nya ya kita masuk mode TWRP kalau sobat belum ada TWRP nya ya sobat berarti harus ulang lagi nih dari awal kalau gitu kita masuk dulu ke mode TWRP yaitu recovery mode untuk cara install TWRP nya mungkin sobat bisa lihat di video yang lain ya karena sudah pasti banyak kan ini hape yang lama oke disini saya menggunakan TWRP recovery batik jadi mantep nih ya batik project yang buatan lokal termasuk software atau operasi sistem yang buatan Havoc OS juga itu lokal sob jadi pengurusnya lokal oke langsung aja ya ini saya menggunakan OTG langsung kita colok aja ini sih harusnya tadi pas lagi reset langsung kita colok ya takutnya nggak baca kalau nggak baca ya kita tinggal reset aja sekarang kita coba langsung saya ingin bersihkan dulu deh jadi bener-bener seperti hape baru nantinya ya ini pembersihan lanjutan mungkin langsung aja format data karena data sudah saya backup ya jadi kalau yang ini ya sudah pindah ke hape yang baru disini kita ketik yes terus kita lanjut oke ini sih ada data merahnya tapi nggak tahu bisa apa nggak kita coba aja lagi format yang biasa sekarang pembersihan seperti biasa setel ulang oke saya kurang paham juga nih kenapa nggak bisa tapi kita coba aja langsung flash ya saya sih rencananya tadi kita bersihin ulang semua supaya nanti nggak kebawah gitu kalau misalkan ada bugsnya oke sekarang kita langsung install disini kita pilih penyimpanan yang ruangan OTG tapi ternyata udah kebaca ya oke terus disini kita cari softwarenya yaitu ada MIUI 12 MI Room tulisannya oke ini 2618 kodenya atau tahunnya ya jadi udah dari bulan 6 sebenarnya udah lama oke langsung aja ini nggak usah di checklist ya karena saya ingin langsung root nanti pake magis jadi sekarang kita langsung flash aja oke ternyata magisnya sudah termasuk dalam bawaan room ya jadi kita tidak perlu lagi untuk install magisnya kecuali ingin mau update gitu kali ya tapi nggak usah lah walaupun saya sebenarnya udah nyiapin filenya di OTG ini tapi ini kayaknya sudah langsung siap pake oke mungkin kita bersihkan fitur untuk ininya dulu ya apa namanya traffic sama cacenya gitu terus kita langsung cek lagi apakah ada yang ingin diproses lagi ini tidak ada ya udah langsung aja mulai ulang sistem pastikan sobat untuk baterainya itu di atas 80% ya ini tadi saya fullin dulu 100% baru kita buat update update jadi kalau terjadi sesuatu yang tidak diinginkan itu insya Allah masih bisa digunakan atau di flash dengan cara yang lain oke ini udah nyala kembali ya jadi ini langsung terkunci dan bahasanya rusia waduh ini gawat nih ya coba ini ada tulisan wifi kita konek ke wifi dulu ya wifi masing-masing oke selakuannya kita kembali ke awal semoga nanti ada pindah bahasa kita login MIWnya dulu ya oke setelah login berhasil ternyata disini ada pilihannya nih Alhamdulillah nih jadi kita masih bisa mencari setidaknya bahasa Inggris yang bisa dimengerti ya ini kita sudah pilih ini ada bahasa Inggris juga ada pilihan pilihan aja deh United States kemudian kita lanjut start saya belum tahu ada bahasa Indonesia apa enggak nanti kita cek ya tapi umumnya lebih nyaman pakai bahasa Inggris ya karena universal terus ini langsung aja kita skip karena memang enggak pakai kartu SIM oke disini ada suruh copy data yang lama atau dari HP yang lain ya tapi karena saya ingin menginstallnya baru biar fresh banget gitu biar terasa entengnya kayak HP baru lagi jadi saya tidak copy datanya dan disini kita login Gmail ya lebih baik sih kita login biar nanti bisa tahu ada update-updatenya ya oke setelah login kita langsung aja oke oke aja ya tapi ini ada Jakarta kita pilih terus ini oke oke aja deh oke untuk buka passwordnya sudah pakai pattern aja ya kemudian setelah setting pattern sekarang suruh sidik jari jadi kita langsung sidik jari aja ini berkali-kali ya sampai gambarnya full semua nih oke dikit lagi ini mungkin ada 10 kali tab ya dan sudah sukses kemudian kita lanjut ada Google assist juga ya kayak HP baru ya kita lanjut dan sudah selesai kita lanjut lagi dan masukkan pattern yang tadi atau sidik jari ini ada sidik jarinya lebih simple kemudian ini skip saya enggak punya pembayaran laut Google ini udah cukup semua ya langsung aja deh biar cepat oke ternyata langsung masuk biasanya loadingnya lama tuh seperti install aplikasi apa ini bener-bener cepat ya dan untuk tampilannya bener-bener mirip kayak Redmi Note 8 kemarin jadi Mars temanya Mars coba kita matikan kita nyalakan apakah ada perbedaan oh enggak ada jadi bener-bener sama seperti Redmi Note 8 Pro oke ini cakep banget nih coba yang sudut atasnya notifikasi ternyata notifikasi juga kiri kanan sama tuh yang kanan adalah notifikasi yang alat-alat yang kiri adalah misalkan ada WhatsApp atau apa pesan masuknya ke sini ini kalau ada bahasa yang aneh ya memang karena tadinya Rusia ya mungkin nanti akan penyesuaian dan dia akan ke Inggris semua terus kita lihat setting menunya ini about phone-nya dan bener-bener sama sama kayak Redmi Note 8 Pro wah enteng banget sob terus kita lihat speknya bisa sobat lihat ya ini Redmi 4 Prime jadi menurut saya sih ini cukup apa ya cukup jadi apa ya terasa HP baru lagi gitu sob jadi untuk kernelnya segala macem nih modifikasi dan Android-nya Android 9 Pi ya Android Pi 9 disini aplikasi-aplikasi dari Google-nya tidak di install jadi kita harus install sendiri sob karena memang room ini bersih dari bloatware gitu bersih jadi kita saya coba install-install dulu ya aplikasinya ternyata setelah saya review banyak banget fiturnya ada sekitar 19-20 jadi saya bisa aja videonya di Redmi Note 4 Prime Review Mi Mi 12 terima kasih wassalamualaikum